Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Simpang 5KL Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September 2022. Mahasiswa itu ialah gabungan dari sejumlah organisasi kepemudaan. Seperti GEMENI, HMI Cabang Manakara, PMI Cabang Mamuju dan GMKI. Aliansi UKP itu sepakat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Simpang 5 Jalan Poros Mamuju-Kaluku pun sempat tertutup. Lantaran masa aksi membakar ban dan membentangkan spanduk penolakan. Koordinator lapangan aksi, Akbar, meminta Presiden membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan kenaikannya. Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah sangat memberatkan masyarakat, Mamuju, terang Akbar dalam orasinya. Dijelaskan dari kajian para mahasiswa di lapangan, BBM yang naik itu banyak mendapat penolakan. Seperti para tukang ojek, sopir lintas daerah hingga para pegawai tenaga kontrak. Sehingga kami sepakat menolak kenaikan harga BBM yang dapat menambah penderitaan rakyat. Lanjutnya, Polisi pun ikut mengamankan masa aksi dengan memasang brigade. Untuk mengamankan agar lalu lintas tetap dapat berjalan dengan lancar. Setelah bergiliran menyampaikan orasinya, masa pun menandatangi SPBU yang tidak jauh dari lokasi aksi. Ratusan masa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Sembari menyampaikan poin-poin tuntutannya yang menolak kenaikan BBM. Aktivitas penjualan BBM di SPBU Kalimamuju pun sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan aspirasinya ratusan masa aksi membuarkan diri. Mereka berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Mas Jin, reporter Tribun Sulawar.com. Saat ini melaporkan di depan kantor gedung DPRD Kepupaten Majene di Kecamatan Bangga Timur, Kepupaten Majene Sulawesi Barat, tengah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan bisa dilihat di mana pada kesempatan ini ratusan masa aksi berkumpul di depan kantor DPRD Majene untuk melakukan aksi unjuk rasa. Para mahasiswa ini berasal dari berbagai perguruan tinggi atau universitas di Majene dan juga beberapa organisasi kemahasiswaan.